dan kita pasang disini astagfirullahaladzim patah guys patah guys astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di halim wardana channel dan kali ini kita mau unboxing sekaligus rakit ya guys ya ini ada mobil nitroforce mini 4wd pro seris nomor 8 nah nitroforce ini sendiri diadaptasi dari rc1 banding 10 ya mobil remote dia yang menggunakan bahan bakar metanol atau sejenisnya diadaptasikan ke mini 4wd oleh tamiya dan kalau dibilang-bilang modelnya ini ya cukup aerodinamis dan ini udah menjadi kit yang sangat langka guys dan langsung aja kita lihat di sisi bagian sampingnya ini ada penjelasannya berbahasa Jepang bisa dilihat disini gear nya ada gear orange ya gear torsi berarti karena ini band-band large harganya 680 yen kemudian ini ada part-part nya option part yang jika mau di upgrade bisa jadikan opsi dan ini ada contoh dinamo torchon pro kita semua udah tau ya nah langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi bismillahirrohmanirrohim ini dia nitro force nah ini kelihatannya sudah lepas dari ranahnya ya guys ya mungkin karena dia ketumpuk-tumpuk ya sudah kit lama juga bodinya guys ini ya bodi dari nitro force gak apa-apa nanti kita rapikan sedikit ini nanti sepertinya mau saya kasih detail sedikit bagian ini warnanya hijau metallic ya guys ya kelihatan hijau metallic nah tuh finishing nya yang hijau metallic sepertinya atau memang cetakannya dari plastik yang berwarna hijau metallic cakep guys hijau metallic jarang-jarang loh tapi yang keluarkan metallic nah ini lepas dari ranahnya nanti kita rapikan ya sedikit coba ini gearbox nya ini sasis pro guys ini gearbox nya for abu-abu ini bannya large ini seri eh seri unit nose sama tail nya NT oke saya kira ini abu-abu ini rupanya hitam soalnya di kotaknya sendiri kelihatan seperti abu-abu ya guys ya atau mungkin dicet ya tapi gak masalah ini bench sasis nya pro ini perintilannya seperti biasa perintilannya dapet shaft motor kemudian pinion ada baut-baut serta lain-lainnya ini roller nah roller pro ya kita tahu ya rigi ya apa adanya tipis banget ada terminalnya grease gear nya biru orange gear torsi sub 60mm ini ada velg nya large kemudian ini wah ini dia untuk stikernya guys simple ya stikernya ya oh ini ada stiker opsinya lagi guys nomor nah bisa kalian pasang terserah 123456 nih kemudian nih stiker di sampingnya untuk mobil liter force bisa dipasang bisa enggak di samping sini ya di spoilernya kalau dipasang enggak apa-apa enggak dipasang juga enggak apa-apa biar lebih kelihatan resi kemudian ini manualnya masih seperti biasa yang lama karena ini adalah seri-seri lama enggak masalah mau seri lama mau seri baru yang penting mini 4WD Tamiya oke jadi ini yang ada di dalam boxnya bisa kita perhatikan sangat simple untuk sasis pro dan udah enggak sabar nih langsung aja kita rakit guys selamat menikmati 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 oke guys kita sudah selesai merakit dari mobil nitro force ini sasisnya sudah jadi kita pasang ini bodinya dan ini spoilernya, ini kita pasang dulu ya guys ya pasang oke, wow, apa yang pecah dan sepertinya disini ada yang pecah ya guys ya mungkin karena ini bodinya sudah berumur dan sepertinya kualitasnya kurang bagus untuk top force ini jadi ini dia, ada pecah sedikit disini tapi gak apa-apa, itu gak ngaruh dan ini masih kenceng masih ketet gak longgar dan gak ada nampak rusak oke, ini saya detail sedikit ya agak blepotan juga ini saya detail sedikit biar lebih keren aja dan kita pasang disini astagfirullahaladzim guys astagfirullahaladzim ternyata guys, sangat rapuh guys sangat rapuh untuk kit ini jadi kesimpulannya guys emm kalian jika punya kit into force ini hati-hati guys ini kitnya ringkih, mudah patah ini aja patah nih guys dan ini mungkin nanti saya sambung saya lemati aja tapi overall saya agak kecewa kecewa karena ini kit tamiya tapi kenapa ringkih banget ya ringkih banget ini langsung hancur sebentar ada satu lagi patahannya ini dia patahannya dan mungkin ini akan saya lemati aja nanti semua ini awalnya gak ada masalah guys tiba-tiba begitu dipasangkan hancur dia saya sangat kecewa dan baru pertama kali ini saya merakit tamiya ya kualitasnya ya seperti ini masa kalah sama tamiya zaman dulu patah guys tapi ini bisa di opsi bisa diganti dengan mungkin kit kit model lain yang serupa untuk depannya ini kalau saya pribadi nanti akan saya coba lemati aja jadi jika dipasang bodinya ya mungkin lebih kurang seperti ini guys nah seperti ini gak apa-apa ya seperti ini lebih kurang agak mangap dikit terus itu sih kecewa kayak nyesek gitu loh rasanya tak gitu astagfirullah itu yang gak saya inginkan ya dari awal disini crack disini dan ini crack disini ini malah pengait pudinya pula nah gini guys gimana nih ya ya sudah gak apa-apa terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis semoga ini jadi pelajaran juga lebih berhati-hati lagi guys intinya lebih berhati-hati lagi tapi gak semua ya gak semua kit tamiya itu ringkih ya mungkin ini koreksi bagi tamiya mungkin pada saat itu juga banyak yang patah di bagian pengait bodinya ini dan diperbaiki mungkin pada zaman saat zaman sekarang itu makanya kit kit sekarang itu plastiknya lebih lemir lagi gak kaku gak seperti plastik murahan ini yang gampang pecah oke terima kasih buat semuanya subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe dan terima kasih bagi yang sudah subscribe jangan lupa share like jika suka dislike aja jika gak suka tinggalkan komentar kalian di bawah dan silahkan isi komentar kalian mau unboxing kit ini bang kit itu bang terserah insyaallah akan saya unboxing dan rakit semua sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih